Halo tikungers, welcome back to Tukang Tikung Dan di edisi kali ini kita masih akan main Grand Prix saja dulu Dan kemarin ada yang minta untuk pakai Aprilia Tapi sebelum kita pilih, kita pilih sirkuitnya dulu Sirkuitnya kita di yang susah lah ya Autodromo Internasionali del Mugello Kita bakal balap di Mugello dan kita akan pakai Aprilia Yang ini pakai Spargaro ya Ya Spargaro aja deh, Spargaro aja Ya, ini Aprilia nih Ya, terus Nanti gue jelasin motornya deh ya Dan sekarang seperti biasa settingannya kita akan ke Ki 1 dulu Dan sebelum lanjut, sebelum mulai Jangan lupa buat lo semua yang mau nikung bareng terus sama kita Di subscribe, di like Dan kalau mau punya request-an kita balap di mana pakai siapa Tulis aja di kolom komentar, oke Sekarang kita ke Ki 1 pakai Aprilia Ya, settingan bannya depan soft, belakang soft Pakai alesnya Spargaro Dan ngomong-ngomong soal Aprilia ya Di GP20 ini, ini motornya totally new bike Jadi bener-bener masih baru lahir lah ini motornya Dan kalau kita dengerin feedback dari pembalapnya juga Motornya ini sebenernya punya potensi yang cukup bagus Terus asal ya, asal bisa ngalirin power ke ban belakang Aku nggak ngerti maksudnya apa Oke, kita mulai aja Ini Ki 1 Ini Mugelo strengthnya tuh asik banget Lempeng banget, panjang tapi ujungnya belok dikit Dan di kemarin pertama Dan di kemarin pertama Gila Dan Aprilia ini mesinnya pakai FM4 90 derajat ya Jadi mirip-mirip sama RC-V, RC-16, sama desmos edisi GP20 ya Tapi yang jadi masalahnya adalah Dori itu kadang suka nggak dapet grip sama ban belakang Tapi nih ya, tapi lagi kan Di sektor pertama, kita paling cepet men Mudah-mudahan kita bisa lolos ke Ki 2 Depan ada baris binder, kita selesai dari luar Ini nggak jadi deh Kenceng banget ya Binder, binder, bukan bindeng ya Binder ya Kita lagi masuk ke Arabiata 1 Ini Arabiata 2 Aduh, gila Nggak dikasih jalan Di sektor 2 kita lebih lambat Jadi, mudah-mudahan sih Di sektor 3 kita bisa kenceng lagi Ini Palazio, ini tikungan chicken yang lumayan tricky Karena Mugelo itu bisa dibilang adalah salah satu sirkuit yang cepet di kalender GP20 Ini Koren Tayo atau Ducati Corner dibilangnya Karena disitu ada tribunnya Ducati Jadi, sekennya juga agak-agak tricky Di sektor 3 kita dapat Koren juga Setengah detik lebih lambat dari base time di C1 Final corner Bucino Bukan Bucino ya Bucin ya Bucino Bucino ya Dan, iya, lu lihat sendiri ya Baru saat melihat juga belum Bucino udah mau habis Sebenarnya memang powernya dahsyat Tapi, cepet banget ngabisin ban Tangit kita 147, 499 Kita ada di peringkat 4 buat C1 So, yaudahlah Kita lanjut aja ya Kita lanjut aja Kita ada di peringkat 4 di C1 Jadi, kita akan start di posisi ke-14 Correct defense Dan, ada Mark Marquez masih dipayungin sama Mbak Brotok Yang mukanya sama kayak Marquez juga Bisa melihat mukanya mirip Hahahaha Pole position Mark Marquez, terus ada Alex Trin, ada Quartararo Kita di belakang, yaudahlah Trilia di belakang Jadi, motornya cantik banget kan Gue suka, gue suka banget sama motornya Sorry, kita suka banget sama motornya So, kita start ke posisi ke-15 Weeey Sekarang di ke-14 Depan kita ada tekel, high tekel Sekarang di 10 Ambil dari luar, geser-geser ke dalam Masih, masih, muntan, muntan, muntan Gila, seruntulan banget ini gue main pake Aprilia ya Seruntulan banget ini kita kayaknya Kita kayaknya seruntulan banget ini Nah, Rossi udah kita susul, top 5 men Gila, weeey Depan ada Quartararo Depannya lagi ada Alex Rims Susul lagi Alex Rims, ada Dovizioso Wih, anjir, susul balik Susul balik pos anjay Susul balik juga sama Quartararo Aduh, motornya kacau banget sih Dia baru lap 1 udah kayak gue Wih, baru lap 1 udah kayak gini ya Tapi emang Aprilia nih, wih Wih, gue lepas dulu Aprilia nih, motornya Lang of rear grip Seperti yang dibilang sama si Alex Espargaro juga gitu Tapi kalo misalnya kita, kalo misalnya si Aprilia bisa Ngalirin power ke ban belakang dan ban belakang Yang gak hilang grip, motornya itu kenceng Tapi sayangnya gak dapet grip, jadi Ya, as you can see guys Kita kewalahan Baru satu lap udah keringetan gue deh Kita di peringkat 4 sekarang Depan ada Alex Rims, depannya lagi ada Dovizioso Kita coba ajar Powerful banget ya Tapi Kita coba ambil dari luar Masuk Buka Stripnya panjang gak masalah Colong angin, colong angin Ala-ala motor detek, colong angin, colong angin Colong angin, colong angin Waduh aja Ditengokin Ditengokin dong sama Dovi Ditengokin Ya Ditengokin Kayak memang di Monashville aja bos Tengok-tengokin Masih coba ngejar Dovi Diangkat-angkat Dovi sombong banget Tentang-tentang mau peringkat orang yang gede ya Terus lagi sama Alex Rims Kayaknya kita bakal fight sama Lewis Enggadeng Kita mau fight sama Doshi Doshi Dovi Sorry 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 Sekarang kita di peringkat tiga Kondisi ban Agak memprihatinkan Udah mulai orangnya Pinggir kenapa Dov Yang ban belakang As you can see guys Powernya gede banget Tapi Cepet banget ngabisin Ngabisin grip Ban belakang Itu yang salah satu Jadi salah satu Hei Hei Hampir 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 Sorry to Dovizioso Bukan maksudnya Itu gak ada lo Kalau gak ada mungkin mental Terjungkal Jumpalitan Sekarang kita di peringkat dua Tikungan ke-10 Ini tikungan ke-11 Balagio Ban belakang Kondisinya udah gak usah lo tanyain Bisa lo lihat sendiri Kondisinya udah gak jelas Ban belakangnya Ducati Corner Tikungan ke-12 Lo mau nyebutnya Korentayo juga It's okay Korentayo Bener gak sih gue nyebutnya Bener ya Depan kita ada Marques Kita dua detik Gila kayak Marques Kita coba kejar Marques Sebenernya motornya tuh enak Motornya tuh enak Cuman 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 Ya itu tadi Ngabisin banget ban belakang Gitu loh di motor Dan lo bawanya juga harus Agak-agak Peruntulan gitu Karena top speednya tinggi Asik gitu Kita masih bisa coba Kejar Marques sih ya Kayaknya cukup beda dua detik This is final lap Coba kejar Marques Dengan kondisi ban belakang yang apa adanya Ban depannya aman banget ini parah Tikungan dua Ini mulai berasa Kita mulai ngerasain nih ya Ban belakangnya udah mulai kayak hilang-hilang grip Jadi setiap buka gas tuh Boanya mau dilempar Kitanya ya Kita berasa kayak mau dilempar mulu 1,3 Ke Marques 1 detik 1,3 detik ke Marques Makin deket Makin deket Gapapa Kita coba pelan-pelan aja main Kita coba pelan-pelan Coba pelan-pelan Coba pelan-pelan Casanova Gimana keren-keren ya Zavelli Abis ini Arabiata satu Terus Arabiata dua Apal dong Kan bener Depan masih Marques Kita coba kejar lagi 0,9 ke Marques Asik Apakah kita bisa menang Kayaknya sih belakang aman ya Dovi gak gangguin kita lagi Kita cuma berdua nih sama Marques Tapi ya sedetikan lah Hampir sedetikan Wey Cepetan bos Cepetan kita buka gasnya Masih udah buka tikungan lagi Hey 0,4 Apakah gue ambil aja tikungan terakhir kayak gini ya Ambil nih ya Ambil Aaaaaa No Please 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 Aaaaaa 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 di MotoGP ya, kalau di hitam ini belum, ya dan anyway, seru banget, Aprilnya motornya enak, tapi emang susah abadi kontrolnya, selama, dan ngabisin banget dan bakal, ini kalau lo mau coba ya silahkan gitu ya, dan mudah-mudahan lo terhibur sama edisi kali ini, dan kalau lo punya permintaan kita mau balap pakai siapa dan dimana tulis aja di kolom komentar, jangan lupa di like, dan di subscribe, oke, thank you very much, grande, grazie ragazzi, grazie mille, grazie tutti, and bye-bye, kita pamit, bye-bye, bye-bye, bye